kemudian berikutnya kita mengapa penting menggunakan PowerPoint dalam pembelajaran ya Bapak-Ibu ada empat hal yang kita garis bawahin disini yang pertama bantuan visual nah ini PowerPoint itu sangat powerful di visual Bapak-Ibu ketika melihat slide ini pun sudah sangat memahami bagaimana visual ini berbicara kepada kita kadang yang kita ajarkan kepada siswa itu ada peribahasa bahwa gambar atau visual itu lebih bisa menjelaskan sejuta suara, sejuta kalimat, sejuta kata visual itu bisa merepresentasikan sejuta kata, sehingga bantuan visual dalam penggunaan PowerPoint ini sangat bisa meningkatkan pemahaman dan retensi informasi yang kita sampaikan kepada siswa didik kita dengan bantuan visual, apalagi Bapak-Ibu bisa menggunakan atau bisa mendapatkan bahan-bahan ajar yang visualnya itu menarik, boleh bergerak, gambarnya juga update gitu ya dan visualnya juga enak untuk dilihat, itu yang pertama yang kedua adalah interaktif dalam penggunaan PowerPoint ini siswa akan terjaga untuk terlibat dalam pembelajaran secara aktif siswa tidak akan atensi, atensi mereka tidak akan full ketika mereka merasa tidak ada interaktif tidak ada interaksi antara guru dan siswa didik sehingga dengan adanya PowerPoint ini Bapak-Ibu bisa tambahkan interaktif interaksi-interaksi yang menjadikan siswa itu akan terlibat dalam proses pembelajaran itu baik itu menggunakan kuis baik itu menggunakan visual dengan apa namanya, yang bisa bergerak dan sebagainya sehingga mereka atensinya dan mereka akan tetap selalu fokus pada pembelajaran kita kemudian terorganisasi artinya di sini MS PowerPoint membantu struktur dan mengorganisasi pembelajaran Bapak-Ibu bisa pakai outline di dalam fitur MS PowerPoint tersebut outline-outline ini bisa Bapak-Ibu susun Bapak-Ibu ingin menyampaikan topik-topik apa poin-poin apa yang penting Bapak-Ibu bisa susun terlebih dahulu dalam outline kemudian dari outline itu Bapak-Ibu kembangkan dalam slide by slide slide-slide satu slide, dua slide yang lain kemudian Bapak-Ibu juga bisa mengorganisasi antar slide tersebut agar flow-nya agar alurnya itu lebih enak lebih nyaman ketika nanti diikuti oleh Pasar Padidik dalam mengorganisasi ini sungguh sangat mudah sekali ketika ada slide yang tidak sesuai dengan alur Bapak-Ibu tinggal bisa bisa pindahkan tinggal bisa geser mau dipindahkan ke waktu berapa atau ke slide berapa sehingga mudah sekali untuk mengorganis bahan ajar kemudian yang keempat adalah hemat waktu karena disini memungkinkan pengiriman informasi yang lebih efisien Bapak-Ibu bisa menyampaikan apa yang materi ajar apa yang bisa dalam waktu yang lebih efisien kepada para peserta Bapak-Ibu